Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dinda Adiyah Lestari Dari MTS Raudatul Azhar Mas Bagi Timur Saya berasal dari Dusun Bawaknao Desa Sajang Kecamatan Sembalun Perasaan saya mengikuti acara syi'a Ramadan ini adalah Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Yang sudah memberikan saya Segala puji syukur kehadirat Allah Tuhan seru sekalian alam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Man ahabbaka nasahaka Barang siapa yang mencintaimu Maka akan menasihatimu Oleh karena itu izinkan saya semua tahu Bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sabar Terbukti ketika awal-awal dakwah Nabi Muhammad Begitu berat cobaan yang diberikan oleh Allah SWT Dan juga begitu berat siksaan yang diberikan oleh para kaum kafir Quraish Sehingga menyebabkan Rasulullah Hadirin walhadirah Begitulah teladan kesabaran yang sangat luar biasa dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya Kenapa sih Rasulullah SAW lebih memilih bersabar dan berdoa Para penonton ada yang tahu enggak nih? Jawabannya ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Dan dalam sebuah hadis juga dijelaskan Laukana sabaru rajulan laka'na rajulan karima Seandainya sabar itu adalah laki-laki Maka sungguh ia adalah laki-laki yang mulia Jadi pantas kiranya Nabi Muhammad SAW Lebih memilih sabar dan berdoa Karena ganjaran dari kesabaran adalah kemuliaan Dan juga karena sabar dan doanya Rasulullah Kita dapat membedakan mana perkara yang hak Dan mana perkara yang matil Oleh karena itu Kesimpulan yang dapat kita ambil Dari pidato yang Dinda sampaikan adalah Apapun cobaan yang kita alami di dunia ini Maka dahulukanlah sabar Sebaik-baik sifat adalah sabar Sebagaimana sabarnya Rasulullah SAW Dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah SWT Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Hadana Allahi wa'iyyakum ma'ajma'in Wallahum wafik ila aqwamil tarik Wallahum wafik walhadih ila sabilir rasyad Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dinda Bagaimana Dinda hari ini Apakah ada peningkatan yang kamu rasakan Dan penampilanmu barusan Insya Allah Insya Allah ada Oke kita langsung dengarkan komentar Yang pertama Komentar ayah anda Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dinda Adia Lestari Jumpa kembali Ini kopi sembalun ini ya Pak Tuan Guru ya Judulnya meneladani sifat sahabat Rasulullah Bagi saya judul ini biasa-biasa saja Emang mulianya jadi sifat sahabat Rasulullah Karena judul yang kita harapkan dalam tema si Aromadon ini adalah Mana yang kekinian Oke yang kekinian ke depan Dan ayat Alhamdulillah ada Hadis ada Retorikannya cukup lancar Dan tidak begitu berat Cuman Wawasan kebangsaannya ini Wawasan kebangsaannya terkait dengan sifat sahabat Rasulullah Bagaimana kita membangun Situasi dan kondisi bangsa kita ini Bagaimana menghadapi Keadaan bangsa kita yang Kadang-kadang tenang Kadang-kadang ribut Nah sabar ini Tidak mesti harus sabar Masa dibom Diserang Sabar terus Ada titik Apa namanya Ada titik ujungnya Sabar Ya Demikian Bagus untuk Dinda Mudah-mudahan bisa masuk ke final Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi masih aman Dinda ya Walaupun mungkin ada beberapa catatan Seandainya nanti Lolos ke Mimbar 3 Itu diperbaiki lagi Selanjutnya komentar yang kedua Kak Anda Lalu Nurul Yakin Kak Bersilakan Baik Mas Reza Terima kasih Tadi sebetulnya Sertai Seri itu Kode jadi Kopi Sembalun katanya Jadi ya Baik Mas Reza Saya agak speechless Jadi Dinda hari ini luar biasa Alhamdulillah Jadi ada perbaikannya dari sebelumnya Ekspresi Bahasa tubuh Itu sudah Bagus Kemudian tempo Walaupun masih Tempunya itu harus diperhatikan Dinda ke depan ya Jadi harus ada jeda Dimana kita berikan tekanan Pada pesan yang ingin kita sampaikan Sehingga Boleh saja kita berhenti Satu dua detik Supaya langsung Apa namanya Transfer kekuatan Kata itu Bisa masuk ke audien Kemudian naik konteks Sudah bagus sekali Tetapi satu catatan Dinda Kamu tadi sebetulnya Kurang berinteraksi Dengan audien Jadi mungkin Hanya di opening saja Kamu mengatakan Hadirin walahadira Tapi setelah itu Sampai selesai Tidak ada Catatan lagi Kamu harus sadar waktu Jadi beberapa menit itu Sangat Beberapa detik tadi Kelebihan kamu itu Sangat penting Jadi sadar waktu Dengan materi yang ada Itu harus disesuaikan Sebab itu bagian dari Apa namanya Kecerdasan Dinda Untuk mengatur waktu Hari ini Overall Kamu tampak ayu Dengan pakaianmu itu Luar biasa Mas Reza Terima kasih Terima kasih Dan hari ini ada peningkatan Dan saya puas Dengan penampilan Dinda sore hari ini Namun yang perlu Diperhatikan lagi Ketika Yang pertama ini Ketika Membaca Sebuah Ungkapan Atau hadis Yang bunyinya Man ahabbaka Nasahaka Bukan Nasahaka Man ahabbaka Nasahaka Tadi Terkesan seperti ada Alif setelah Sod Gak ada ya Kemudian Hadirin Walhadirah Hadirin itu Jama' Hadirah itu Satu orang ibu Jadi kesannya Yang hadir disini Kebanyakan laki-laki Yang perempuan Hanya satu orang Hadirin Walhadirah Jadi Hadirin Walhadirat Itu Kalau Mau Versi Arabnya Tapi kalau Versi Indonesia Hadirin Hadirat Kemudian Ketika Membacakan Riwayat Perjalanan Rasulullah Berda'wah Ke ta'if Tadi Ceritanya itu Malaika Jibril Yang meminta Izin Kepada Rasulullah Supaya Memberikan Perintah Kepada Dua gunung Untuk menghimpit Kaum Yang Tega Malah Rasulullah S.A.W. Dengan Bebatuan Sebenarnya Riwayat Yang sebenarnya Itu bukan Malaikat Jibril Tapi Jibril Datang Membawa Malaikat Penunggu gunung Malakul Jibal Disebut disitu Coba diperhatikan lagi Jadi Jibril Datang Membawa Malaikat Penunggu gunung Malakul Jibal Mengatakan Malaikat ini Yang gergetan Saking Tidak Terimanya Rasulullah Disakiti Insya'ita Atbaqtu Aleyhimul Akhsabain Malaikat penunggu gunung Inilah Yang meminta Izin Wahai Rasulullah Kalau kau mau Saya siap Memerintahkan Gunung itu Untuk Membinasakan Tapi Rasulullah Mengatakan Biarin aja Semoga Allah Memberikan Hidayah Siapa tahu Walaupun mereka Tidak beriman Kepadaku Siapa tahu Anak-anak mereka Keturunan mereka Ada yang akan Beriman Kepadaku Seperti itu ya Dinda Semoga Berhasil Semoga sukses Amin Jadi da'iyah Terima kasih